Halo semuanya semuanya jangan lupa kali ini ya kali ini video 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 sekarang itu berikutnya dan ini yang mau tak jelasin apa ya seputar dunia perselidutan ya ojo dunia perselidutan ya ojo enggak kena sensor ya sekarang yang tak jelas enggak usah panjang flavor panjang flavor tak bisa judul apa ya malah bingung ya kali ini yang mau dijelaskan aja bagaimana cara pasang ini piston 70 di isilai kalternya punya etiker cb ataupun punya mega pro atau gl pro pokoknya sih ngejenisih gl gl cuman yang tempat lain kan isilai tutorialnya udah banyak yang pakai isilai gimana tinggal pasang pasang terus ini juga masih berkaitan kemarin pernah review piston yang itu piston isilai sebenarnya tanpa merek ya kemarin yang isilai ukuran 70 terus pen pistonnya itu ukurannya 15 mm terlalu terlalu kemarin banyak yang isilai banyak yang request banyak yang istilah dari kami sendiri teman-teman yang tanya lewat ya masih ada enggak masih ada masih ada barangnya masih ada cuman satu nanti ini tak buatin lagi biar tips lebih mudah dan lebih enak daripada harus beli itu soalnya kalau beli pistonnya itu sendiri kan belum satu set harganya juga lumayan ya maksudnya daripada kita beli yang merek kayak Moto One atau merek Kawahara itu dibawahnya cuman itu harus belinya kan kalau yang ini yang piston pen pen 15 yang istilahnya diameter 70 yang kemarin tak review itu harus istilahnya beli lagi ya pen seger pen seger pen seger itu tapi ini harus double biaya kita tip murah muriah murah muriah pokok men ramu itu kali ini sebelumnya apa saya yang bersiapkan untuk dipasang ini bahan-bahannya ya oh bahan-bahannya ini sendiri yang tak jelas sekarang adalah komponis ini dari atas dulu atau gimana dari atas yura pokok untuk pemakaian istilahnya piston 70 70 ke blok disini seperti ini yang pertama kali dilakukan adalah yang ini dulu ya block piston block pistonnya sendiri ini diganti kuringnya yang kemarin sudah diganti kuringnya ini pakai ukuran 7,4 setengah ini kalau lebih bagusnya nanti kamu cari yang bahannya diesel ya ini nanti silahnya lebih kuat ya menahan panasnya kejolak asmara asmara kalau udah tinggal ini modelnya kalau biar nggak kena sebelah sini yang ini kan ini agak digeser ke sana satu mili kalau yang ini kebetulan nggak digeser soalnya apa yuk yuk ini menyesuaikan aja menyesuaikan istilahnya dari konstruksi ini konsep awalnya seperti apa ini dibikin ini seperti ini terus jangan lupa setelah pasang guring itu bagian sini diratakan ya Bu diratakan 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 lagi di wukut mana soalnya apa tapi guring kayak sebelah sini tuh biasanya kalau pasang itu nggak rata ya antara sini sama sini ini berhenti slep aja mungkin 0,2 atau 0,3 mm nanti udah tinggal ya tinggal gimana tukang bubutnya nanti terus menekui terus jangan lupa terus bagian yang sebelah sini yang top kebetulan kopnya disini isi nang tukang bubut yang kopi motor ini yang pokoknya bagian atas sini yang silinder headnya sini yang lubang sini itu kalau udah diubah sudut sekalian yang sini tutup terus di bubut ulang diratakan terus ini lubangnya ini di lubang di ukur lagi ya ukuran segini sama seperti ini biar apa misal pakai ukuran piston 70 atau 71 atau 72 ini nggak sini nggak keluar ya kompresi nggak keluar dari sini yang sebelah atas ini udah dibubut 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 terus obomnya nah tadi yang sebelah sini dibubut dibubut terus obomnya 70 yang murah meriah ya murah meriah kita pakai punya Scorpio Scorpio gambar kolon jengking ini punya Scorpio nah istimewanya apa pakai sini loh mas biasanya kalau misal pakai piston Scorpio itu kan pistonnya berat ya ini air tinggi top speed ya kurang jauh ya nanti tak kasih solusi ini pistonnya pen rampart ke terus masalah kedua pen pistonnya ini kan 16 16 16 16 mm sedangkan punya etiker kan biasanya 15 tapi yuk jangan salah jangan salah jangan salah nanti sigma ya ini kami sudah riset and development wuhh rnd udah ini kita pakaiin nah kita udah sini udah riset pakai setang disini setangnya ini ini nanti ini dijual misal mau order juga monggo ini seperti ini ini kita rapi nah 16 ya 16 mm ini 16 16 16 hendak terani ngabur sih nah ini 16 ya 16 16 16 nah sini udah masuk loh iya jel ini stang pistonnya punya etiker yang lubang small pennya ini 16 nanti kalau mau mau situ kalian mau order bisa disini nanti satu paket ya disini nanti ini merknya NPP disini piston eh piston setang piston tiker yang pen small pennya ini 16 jadi PNP untuk piston Scorpio ini masih pakai standar ya Scorpio nah istimewanya apa ya nggak usah bikin bos-bosan ya misal pakai shaker mu nganggok Scorpio biasanya sini 16 terus sini dibos 15 ke 16 itu kan kaca ekor sak mili ya misal dibikin ngebos itu kadang sering-seringnya pecah ya ya bos-bosan kayak gini dibos 15 ke 16 jadi kadang ngekrik atau apa ini rawan pecah sok-sokannya itu kan modelnya cuma di stok kayak gini di stok di sebelah sini sama sini di stok kayak gini nah sebelah sini itu yang sok-sokannya itu rawan pecah nah untuk itu meminimalisir ini pakai stank shaker nya kami menyediakan kayak gini stank shaker tiker ini panjangnya sama plek tiker wong ini buat tiker cuman small pennya 16 tidak ada di ngapus itu terutut 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 ini pakai NPP juga apa yang ada di branding NPP tapi kok tidak ada NPP yang ada di dibayar kalau NPP dibayar yang ada di bayar hahaha ini suka yang mana itu jadi nanti kalau kalian mau pesen ini order juga mongkong bisa di tempat kami harganya juga masih bersahabat misal dihitung-hitung nanti ketemunya malah lebih murah daripada beli piston yang kemarin tak tawarin yang 70mm tapi pen 15 itu nanti ketemunya lebih mahal karena harus beli ring di piston lagi kalau ini kan nanti kalian tinggal beli piston NPP nya ini kan agak mending ya harganya bisa di sana selesai untuk kau mending-mending ya pengen modif tapi di TMP itu hahaha 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 ah ini ah cerut ya terus ah apalagi mau tak kayak apa yang tadi tips selanjutnya kalau misal mau pasang piston Scorpio di Honda Tiger ataupun di ataupun pakai dipasang di Scorpio lagi atau apa sebaiknya kita timbang ulang ya ah 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 semuanya kita lihat kita ora nah kita siapkan nah kita siapkan kita ilu timbangannya suara ya ilu ilu giti ilu giti ilu giti top case ini ngendak nah sekarang kita timbang untuk ini piston Scorpio ini original ya yang mampunya ini kemarin udah haus ini dipakai ini disimpan buat istilahnya ambil data aja tinggal ambil data kita lihat beratnya berapa seratus lapan puluh enam koma tiga gram ini misal dipasang misal aja ya sih ini piston Tiger 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 ini sama ringnya sama ringnya itu sekitar nah seratus lima puluh enam ya misal pasang ini kan terlalu berat ya ini sama ringnya mungkin kalau enggak sama ringnya paling sekitar 142 atau 142 bapak punya Tiger nah untuk dipasang Tiger kan agak sedikit misalnya lebih berat ya 30 sekitar 30 sekitar 30 an ya 30 30 gram ini punya Escorpio nah itu sekitar 30 gram itu misal dipasang di mesin ini sangat berpengaruh ya sekali misal kita menciptakan mesin seranjang bangunnya sebagus-sebagus sampah misal konstruksinya kalau kita enggak sesuaiin ya misal abu atau ibu apa ini enggak menyesuaikan ya kurang bagus ya nanti kurang kinerjanya itu tenaganya itu oke sih banyak yang dipakai buat memutar dari mesinnya sendiri beratnya itu kan mengurangi waspower waspower gaya banget opo waspower kurang ini dari istilah tenaga yang dihasilkan itu sendiri ngomong apa rato nah terus kita lihat ini piston moto one moto one ini udah gak dipakai cuma buat ambil data-data ini kemarin udah pernah dipasang juga untuk spek kayak gini ini 70 mili kompresi kemarin ini dibatok sekitar dua belasan ya nah ini kita lihat kita timpang beratnya berapa seratus enam puluh tiga gram nah ini untuk piston racing aja segini ya piston racing nah kita panduannya untuk piston racing ya enggak misal panduannya tetap pakai piston diameter segini yuk nanti bisa sebenarnya ini dibikin lebih ringan lagi cuman itu besok triknya tak bisa tahu terus-terus terus ini terus ini tadi yang piston mana piston kita sehingga tadi kita pakai ini pistonnya Scorpio yang udah kita modifikasi sedemikian rupa tadi yang moto-an 163 ya kita lihat kalau yang Scorpio ini berapa yang udah dimodifikasi 162,3 nah ini malah ketemunya lebih ringan piston istilah Scorpio standar tapi udah dimodifikasi ini daripada pistonnya punya apa yang gak geser apa yang 163 163 163,1 163,1 itu mungkin karena gondera rotawai ini yang ini yang ini 162,2 yang lebih ringan daripada ini walaupun cuman lebih ringan 1 gram daripada yang racing ini yang racing lho piston yang racing yang kita pakai piston standar tapi udah dimodifikasi nanti akan beda ya kalau dipasang disini dari kerugian GT kerugian beban istilah yang dihasilkan dari mesin itu sendiri nanti akan mengurangi daya dari yang dihasilkan oleh mesin itu sendiri terus iya ini 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 sekarang kita lihat nah untuk disini sendiri pemasangannya biar lebih enak karena ini kebetulan kalau disini ini request dari yang punya stroknya 66 ini strok naik 66 pakai stang piston tiger dengan panjang 105,5 ya misal mau pakai ini bloknya tutup dengan tiger ya ini 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 tilas ya 196 tilas-tilasan kita pakai blendersnya itu naiknya tiga ya ini sudah disesuaikan sudah gedingnya disesuaikan dengan goring kenapa ini bolong nanti olinya bocor sama lewat sini tidak soalnya ini jalur olinya sudah diganti ya lewat sana itu lewat sini itu lewat sini itu seluruh nah lewat selang sudah dipintah jadi nanti langsung dimasukin ke cylinder head yang cabel ke atasnya itu diunggahkan yang tur dimasuknya situ nah terus ini misal mau yang mau pasang stroknya sama bisa pakai kayak gini ukurannya 3 mili ya nah untuk ini piston pistonnya sendiri sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar istilah mengurangi bobot seperti ini kita di beberapa tempat kita kurangi ini biar bertujuan beratnya hampir menyamai sama yang racing malah ini jadi lebih ringan ya tadi ringan 1 gram sebenarnya bisa dibikin lebih ringan lagi kemarin tak pasang yang piston ini Scorpio kita bikin bisa sampai 142 gram itu malah beratnya sama kayak punya tigre standar ya sama 142 cuman ini karena kita pasang nggak terlalu istilah berat ekstrim nanti ya tinggal konsep konsep awalnya kayak Oppo seperti ini kita pasang ini pen 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 ukuran 16 ya jadi kalian mau order ya mungkuk kita coba pasang ini pen ini belum pakai ring ya cuman dipasang dulu buat nyoba seberapa nah ini sampai segini seperti ini nah ini udah ini udah ini udah sekitar nat 0,5 ya tirus dibubu tirus sedangkan nanti untuk kompresi statis menyesuaikan ya tinggal nanti headnya kebetulan sini headnya belum jadi ini tak cuman tak rajin dulu cara masangnya silai piston punya escorpio untuk biar bisa PNP ke setang pistonnya tigre bisa beli itu tadi 4 dari kami yang setang pistonnya yang small pennya itu 16 jangan lupa itu mereknya tadi NPP ada seperti itu nanti bisa order kemati kami monggo bahasa ini iklan banget ya wiskoyong ini Pak RT sedangkan untuk apa namanya kita pakai kemarin apa ya ada di mana ada di mana disini ah nge nase dan ini dibuat kita menyesuaikan seperti ini seperti ini ini dari game mana ya mentah ya di game lagi ini di buku tulang ini menyesuaikan nanti kompresi statisnya kalau disini nanti kita potok di sekitaran 11,58 atau 11,6 banding 1 sampai 12 ya ini kita pakai durasi 59 banding 24 sama 58 25 ya terus pintu ini ini sendiri pintunya rantai kampret kita pakai itu kan wadih udah apa namanya udah naik ya naik 3 mili ini pakai jadi tiger standar perkas tiger standar naik 2 mili 2 mili terus nambah jadinya stroknya itu piro tambah papat 62 tambah 4 jadi 66 66 terus garo stang pistolnya tetap pakai tiger kenapa pakai tiger nanti rasio kontrol itu masih dipakai itu ngisi 1,56 berapa banding 1 itu pokoknya biar istilahnya beter antasnya masih istilahnya gak terlalu beban dari stang pistolnya itu sendiri nanti bisa pakai stang yang panjang istilahnya bukan berarti orang yang pakai sini plandestnya tinggi itu terus struk tinggi bukan paling penting gue lewet ya bro terus ini kameranya sendiri ini kita pakai Scorpio ini lebih panjang dua mata ya daripada tiger ini pakai Scorpio nanti tinggal diatur setelannya kamprat pakai yang sini model baut aja sama lo enak yoh mau ngekwi selanjutnya urung di review mas belum urung tadi hihihi engkau itu menyesuaikan nanti istilahnya kenapa loh kok mas selanjutnya urung jadi yoh tapi eno kena siwis jadi yoh sebenarnya udah dipatok ya kemarin sebenarnya selanjutnya itu udah jadi cuman agak bermasalah di bagian sini kelupaan kemarin tukang bubanya gak di istilahnya gak di tambah lulang terus di bubut biar lubangnya kecil lagi jadi istilahnya kompresi bocor kesini kalau gak dibikin kayak gitu kemarin udah udah diburet sendiri terus sisi ruang bakarnya kemarin sekitar 25 25 cc kalau gak 24,7 berapa itu 25 nanti ini terus akhirnya kompresinya ketemu di itu tadi 1 11 5 8 banding 1 itu nanti kalau mau dinaikin lagi tinggal enak pakai CD program pakai CD programmable kompresinya lebih tinggi bisa lebih enak ngantornya ya ngomongnya ya ya untuk video kali ini video yang ramudu terasa haru jangan lupa tetap nontonin misal tetap bingung-bingung kali ini gak banyak angguya-angguya ini gak banyak serius ini berada kemarin ngantornya ada yang serius bilang mau sering serius mas gak jelas ya kalau kamu kita bikin kayak gini istilahnya videonya dibikin santai misal kalian mau nonton sepertinya juga monggo bingung ada yang ngapain mesti dijawab ada yang ngapain yang dijawab selain cuy ya jelur hati ya semua itu ya monggo sebelumnya kayak gini ini jadinya speknya berapa sih sih kalau ini misal strok 66 terus piston 70 paling ya ini 256 ya 256 sorry 256 anggap aja 250 cc ya ini gak salah segala segitu ya kurung tak hitung nih apa aku ketentu kemarin bikin speknya 71 apa apa itu kemarin gue hitung ngomong itu ngomongnya seperti itu jangan lupa subscribe like komen dan cerot-cerot mania kebetulan sini kenapa mas kok kayaknya mengupas agak santai karena apa ya dibarengi wailah kirapena wailah kemarin habis ngincek 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 gagang gagang apa itu nanya bur sepatu tuh sampe lubang kaki sampe masuk kayak gini udah baru 2 hari ini kayak gini pokoknya dikawai nyantai lekerja nyantai rasanya dinikmati makasih udah dipantengon dipantengin videonya video jangan lupa misal misal kalian mau nyontek ataupun mau ngeruspek dari kami yang penting yang penting dikonsep dari awal dihitung jangan asal nantek aja terus besok protest mas kok hasilnya gini nggak nggak seperti yang masih ngomong gini ya ya tetep beda ya karena disini nanti dihitung dari awal dihitung semua terus nanti aplikasinya itu tetep dibikin gimana caranya itu target utama itu keawetan untuk urusan nanti mesin itu bisa tenaganya lebih gede bisa menyesuaikan lagi misal mau lebih jelas lagi bisa ke bengkel terus kesini nanti misal ngerjain speknya mesinnya situ mau dibikin detail seperti apa kenapa kok part standar bisa hasilnya bisa diluar ekspektasi ya itu tadi pokoknya ada pendetailan detail semua nggak cuman istilah tinggal PNP kalau kita cuman PNP nanti hasilnya akan PNP semua komen teman-teman udah dipantengin jangan lupa subscribe like dan komen dan share share nanti share hara renang kuburan hara share nang eh semua itu jangan lupa salam eh apa ya salam dari pecinta itu grup musik-musik kembus musik-musik iya sok bien kembus weh spomenin lebih thank you brad udah ditampingin iya coy